Shalom Jemaah Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Sebagai seorang yang mempercaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Setiap kita pasti mengakui bahwa diri kita adalah seorang Kristus Namun banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa kekristenan bukan sekedar masalah ritual keagamaan Kekristenan berbicara mengenai gaya hidup seorang pengikut Kristus Yang telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dan perlu dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari 1 Yohanes 2 ayat 4-6 versi firman ala yang hidup berkata demikian Orang mungkin berkata saya orang Kristen Saya sedang dalam perjalanan ke surga Saya milik Kristus Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus Ia seorang pendusta Mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah Itulah cara untuk mengetahui apakah saudara orang Kristen atau bukan Barang siapa mengatakan bahwa ia orang Kristen Ia harus hidup seperti Kristus Dari ayat diatas kita dapat melihat bahwa kekristenan bukan sekedar ucapan mulut yang mengatakan bahwa saya telah percaya kepada Yesus Kekristenan adalah bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus Hal ini perlu kita sadari karena firman Tuhan sendiri telah mengingatkan kepada kita Bahwa di akhir zaman akan banyak orang-orang yang tampak taat beribadah Tetapi sebenarnya mereka tidak percaya dengan apa yang telah mereka dengar Dan kita diminta untuk tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang seperti itu Dua Timotius 3 ayat 5 versi firman ala yang hidup berkata Memang mereka akan pergi ke gereja Tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu Saat ini biarlah masing-masing dari kita boleh dengan jujur Mengevaluasi kehidupan kekristenan kita masing-masing Sudahkah saya benar-benar telah mengasihi Kristus? Sudahkah saya benar-benar telah melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan sehari-hari saya? Sudahkah saya telah hidup sama seperti Kristus hidup Baik melalui perkataan, tingkah laku, maupun perbuatan saya? Sudah Kristen kasain? Biarlah masing-masing dari kita yang dapat dengan jujur menjawab Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!